Intro Sembawa merupakan salah satu dari delapan keupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan luas lautan sekitar 3.300 km per segi, memenjadikan Sembawa memiliki potensi besar di sektor perikanan dan kelautan. Salah satu komoditas perikanan unggulan Sembawa ialah hasil laut berupa udang. Di Sembawa bagian timur, masyarakat mengolah udang menjadi sebuah inovasi pangan berupa saus fermentasi yang biasa disebut masin. Proses pembuatan masin yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisional, belum memiliki standarisasi. Kondisi dan waktu penyimpanannya didasarkan pada kebiasaan masing-masing home industri. Hal ini yang menyebabkan seringnya terjadi kegagalan dalam memproduksi seperti tidak seragam dan setidak stabilnya mutu produk. Dengan adanya starter masin super ini, proses pembuatan masin dapat terstandarisasi. Dengan starmas juga dapat diketahui jumlah bakteri baik, yaitu bakteri asam lantak yang terkandung pada masin. Dalam pembuatan masin probiotik terdapat beberapa metode. Pertama, perbanyakan dan permayaan bakteri. Kedua, produksi metabolit sekunder. Ketiga, uji aktivitas antimikrobat. Keempat, pembuatan starter. Dan kelima, pembuatan masin. Terima kasih telah menonton! Kalau dari segi warna, saya lebih suka yang ini, karena warna yang ini lebih menggiurkan, kalau warna ini lebih gelap. Dari segi warna, saya memilih yang ini, karena terlihat menggiurkan, sedangkan yang gelap ini kurang menarik dilihat. Karena saya lebih tertarik terhadap warna yang ini dibandingkan yang ini, karena warna yang ini lebih gelap, sedangkan ini orangnya itu pas. sedangkan kalau dari segi warna yang ini lebih menyengat dibandingkan ini, soalnya yang ini kayak samar-samar kayak gitu. Dari segi aroma, saya tidak tertarik dengan ini, karena aromanya sangat menyengat. Baur, menurut saya, warna yang ini lebih menyengat, jadi saya kurang suka yang ini. Kalau dari segi tekstur, tekstur yang ini saya lebih suka, karena yang ini tidak padat, tidak cair. Kalau yang ini terlalu cair teksturnya. Kalau dari segi rasa, saya lebih suka yang ini, karena rasanya dia lebih pas, tidak asin, tidak pedes. Kalau yang ini lebih ke asin rasanya. Saya lebih tertarik yang ini, dari menteri bandingan yang ini, soalnya yang ini dia lebih asin, dan lebih masam gitu. Kalau yang ini dia lebih pas rasanya. Ini sangat asin, sedangkan yang ini sangat pas. Salam Peneliti Muda Indonesia!